Warga Desa Tebas Sungai, Kecematan Tebas mengeluh karena air PDM yang tak kunjung mengalir di wilayahnya sehingga menyulitkan warga untuk mendapatkan air bersih. Air PDM yang hingga saat ini belum mengalir yakni di Gangberkah, Jalan Haji Said, Dusun Melati, Desa Tebas Sungai, Kecematan Tebas. Menegapi hal tersebut, RWAD sebagai Ketua RT-17 RW-9 Dusun Melati telah mendapat banyak laporan dari warganya yang mengeluhkan air PDM yang sudah lama tidak mengalir. Warga mengadu sudah sebulan lebih air PDM tidak mengalir, bahkan kejadian itu tidak hanya satu kali, melainkan sudah beberapa kali. Akibatnya warga sering membeli air demi mendapatkan air bersih, namun tagihannya masih tetap berjalan. RWAD juga turut menyayangkan adanya seluruh pipa PDM yang masuk ke gorong-gorong pasalnya bisa menyulitkan masyarakat untuk membersihkan parit. Kalau masalah PDM ini, tolonglah. Di PDM itu, betulkanlah. Yang pipa yang nangok, ya tolong. Tolong pipanya jangan dipasang di dalam gorong-gorong. Tolonglah dipasang di tepi jalan lah. Janganlah juga di tepi rumah-ukang. Karena ganti rugi itu ini kan, payah juga. Kalau di tepi jalan kan, aku kasih, eh, saya kasih, eh, nggak jadi masalah. Kalau masalah pilihan jalan itu ini kan, kusang belakang. Sekiranya sudah seminggu atau dua minggu lah ini nggak ngalir. Terusnya ada keluhan masyarakat, ada yang merahkan sebulan sekali, ya pun payah. Ya pun sikit-sikit nangginya. Ada bahkan pakai sedot. Mungkin sedot masih naik. Keluhan masyarakat itu, ada dengan pipa, pipa nggak jalan itu, dia bahkan beli air dalam sembuhan itu ada yang bahkan dua kali atau tiga kali. Ini, akhirnya nggak jalan. Bayarannya tetap, ya. Rwadi menambahkan bahwa warganya juga sudah mengadu ke pihak BDAM, namun hingga saat ini belum mendapatkan jawaban pasti. CSM TV, madahkannya.